Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo mendatangi Taman BMW di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain berdialog dengan warga, Jokowi juga membagikan perlengkapan sekolah serta sembako. Kedatangan Jokowi ke Taman BMW disambut meriah oleh warga. Sejumlah warga langsung mendatangi Jokowi untuk mengadu. Saat berbincang dengan warga, Jokowi menyampaikan rencana Pemprov DKI yang ingin membangun Stadion Bertaraf Internasional di atas lahan Taman BMW ini. Pembangunan stadion dipastikan akan menggusur warga yang berada di sekitar Taman. Untuk itu, Pemprov DKI akan membangun rusun bagi warga. Stadion BMW rencananya akan menggantikan Stadion Menteng dan Stadion Lebak Bulus yang akan digusur. Selain membangun Stadion BMW, Pemprov DKI juga akan membangun satu stadion lagi dengan skala internasional. Yang paling penting medanya sudah kita ketahui. Ini nanti kita bangun dua stadion di sini, ini Stadion Internasional di BNB, dan Stadion Satu lagi di Lujami. Dua, 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 tahun ini dimulai.